Kamu waktu itu bilang nonton lebih lama, sekarang sampai ngelang. Nonton sampai akhir, nonton sampai akhir. Soalnya kan biar jadi saksi juga dong. Kan kita kan ini masih match pertama, sampai besok berarti, sampai akhir. Benar, sampai besok hari ini akan ada 4 match, tapi kita udah masuk dalam match yang pertama, game pertama, di babak lay off dari MDL Season 1. Arrow of conflicts mereka akan mendapatkan first pick-nya. Ya, disini bisa dibilang mereka walaupun mereka tim nomor 1 di regular season, dan untuk band pick, entah toskling atau gimana, tapi kayaknya kalau misalkan Rekka nggak bersahkan pick ini, ada kemungkinan mereka pengen ngamanin banget dari Uranus-nya sendiri sih. Uranus kan kayak jadi priority pick untuk sekarang. Iya, offlaner terkuat di seluruh land of down ya. Ya, itu regen-nya gila soalnya. Regen-nya bener-bener ngeselin dan absorb damage-nya bener-bener tinggi banget. Apalagi kalau misalkan dia cuma bermodalkan orektal, absorb damage-nya bener-bener kayak hampir, selengah darah pun kayak hampir penuh gitu. Mungkin kuncinya dimana harus bisa set down Uranus sebelum dia ngedapetin level 4-nya. Tapi terlalu itu nggak sih kayak membuang-buang resource untuk nge-sutdown offlaner, karena semuanya pasti fokusnya kepada form mereka. Tapi first pick-up dari Killing Fixer of Juniors, si Lena. Kari Uranus sih ngeri banget sih ini serius kalau mereka ngambilin ini dulu. Eh, ini kalau masih pada bertanya semua pemain di gaming house masing-masing ya, di rumah aja kayak kalian semuanya. Semuanya di rumah aja. Tapi tentunya ada CCTV yang memantau mereka dan juga ada referee. Jadi hal-hal yang tidak kita inginkan pasti akan tidak terjadi lah. Karena kita kan lagi social distance relationship ya. LD, LD, LD dulu. Dan ini ada di Gameflix Arrow Junior ya, untuk gaming house-nya. Mereka di rumah aja. Eh, sama kayak MPL ya? Apa ya? Rumahnya. Ya kan timnya sama. Oh iya juga ya. Ah, boom. Syakalaka. Untung Budhe. Untung Budhe. Coba Rager masih ngomong kayak gini ya. Langsung saya tanya tujuh tambah empat berapa. Sebelas. Ngitung dia. Pakai jari. Tapi menarik banget ya Gameflix Arrow Wolf. Kari Jauhet. Dimana Cloud udah nggak ada. Kari adalah mungkin pilihan kedua untuk top marksman saat ini. Masih ada Bruno sih. Kalau misalkan mereka nggak mau pusing untuk mengamankan nantinya di pick yang keempat. Atau mungkin last pick bahkan. Mungkin pengen main Assassin juga oke sebenarnya. Tapi pertanyaannya dengan adanya Selena dari juga Jauhet. Assassin agak susah untuk masuk ke area limited fight. Apalagi kalau landslot-landslot. Tipikal yang sebenarnya dia mainin timing banget. Tapi Harim disini sudah di-lock begitu saja. Bukan di-lock down tapi di-lock begitu saja untuk tim mereka e-sports. Ada kemungkinan mereka ingin menggunakan metode hyper carry terhadap Harith. Oke. Mentang-mentang ini skin barunya mau keluar ya. Skin baru. Iya sih nggak salah. Ya banyak yang bilang sih Harith nggak populer saat ini. Karena metal hyper carry metal biasanya pakenya marksman. Tapi dengan adanya Harith di sisi Rekka. Ini bisa jadi hyper carry atau mereka bisa pakai dua core juga sih Be. Tapi kalau misalkan kayak gini. Mematakan stigma hyper carry. Genfix Arrow Junior kalau misalkan ngambil Esmeralda juga boleh sih. Hmm bisa menjadi counterpull ya. Ditaruh di offline. Esmeralda di offlaner. Ambil farming-farmingan aja. Esmeralda di late game bener-bener bisa nahan kok. Kalau misalkan kita ngeliat dari grog dan kufra nya udah di-band kayak gini. Tapi valet for MDL ternyata. Oh oh. Seru banget ya MDL. Seru banget liat-liat. Tuh benar-benar ketawa-tawa tuh. Jadi sisiran poni dulu lagi tadi kan. Tapi ini yang kita tunggu-tunggu pastinya di MDL. Gimana mereka nge-collab dari para hero-hero mereka. Hero baru pun sering banget muncul. Johnson juga pertama kali muncul tuh di MDL. Dan aku suka banget sih. Val pertama kalinya aku ngeliat di MPL gak ada sama sekali. Sekarang di MDL. Val itu tipikal hero yang kayak anti banget buat geng. Kalau dia udah dapetin level 4 nya. Karena dia bisa ambil tornadonya ya kan. Biar bener-bener buat ngindarin aja. Buat ngindarin dan entah kenapa kayak. KB pribadi untuk valet lebih suka ngambil biru aja. Amanin yang birunya. Untuk dari segi pemilihan atau pematangan skill windblownya. Tapi lebih suka untuk ngambil yang biru. Jadi kayak ada sedikit efek knock up air bone nya. Tapi ini seru banget sih. Dimana kita di season ini kan jarang banget ngeliat Esmeralda dan juga Guinevere di pick. Sekarang. Kedua tim ini pakai hero ini. Dan ya seperti yang KB bilang tiga mage dari Reka eSports. Mereka harus bermain early game dong. Mau gak mau. Mereka harus mengamanin early gamenya. Kalau enggak mereka hanya akan bertumpu sama Guinevere Impact. Guinevere Impact yang bikin momen juga kan. Kalau misalkan ada Purify gak bakal bisa momennya jadi. Kalau misalkan kita ngomongin Harith. Harith butuh minimal sampai jadi Kalamity sama Feeder of Heaven lah. Itu bisa dibilang agak sedikit ke enam menit atau tujuh menitan. Baru dia bisa join fight yang benar-benar nge-spam di bagian Zaman Force nya. Betul. Itu juga plus pakai buff. Plus pakai buff. Plus pakai buff. Jadi gak bisa asal tabrak gitu aja. Iya. Tapi ini mungkin mereka memang memfokuskan early game dari tim. Aerof juga sebenarnya kuat banget dengan adanya Selena. Laning face nya seharusnya enak buat mereka. Tapi dengan tiga mage yang ada di sisi tim mereka ini mungkin jawabannya. Tapi kita akan langsung saja menyaksikan di game yang pertama. antar game Flix Aerof Junior melawan reka esports babak play off dari MDL. Langsung bertempat. Di sana kita lihat Cubins nya. Coba untuk mengamankan pundi-pundi goal di early game. Dengan bantuan dari dua support yang harusnya masih aman aja. Wuhuu. Cicil-cicil terus cicil manja dari windbladenya juga. Kalau bisa dibilang jaraknya cukup jauh. Kalau misalkan aku pribadi jadi support ya. Windbladenya doang yang warna orange. Udah? Iya. Windbladenya sama windbladenya bakal aku taruh di biru biar ada efek CC nya. Oh karena penting banget ya CC di arah tengah buat ngeharas pulang. Ngegangguin. Setup. Setup juga. Tapi yang sekarang kita saksikan adalah Q dan RC di arah top lane. Ini pertarungan antara Joehead dan juga Chow. Tentunya gak enak untuk Chow early seperti ini. Dengan magic missile yang dimiliki oleh RC. Tentunya akan menguntungkan RC di arah top lane. Plus kalah absorb juga sih dibilang kali ini. Nay nya udah mulai muncul. Arrow nya udah mulai dilontarkan. Begitu saja. Belum ada target yang optimal. Hanya Nay. Dan tentunya Nay bukanlah target yang Zoidit inginkan. Iya. Semuanya masih akan berkutat dari jungle masing-masing. Farmingnya dimaksimalkan dengan buff-buff yang ada. Cubans menjadi hyper carry dari Genplixer Wolf. Tapi dilihat dari Rekalyswork pun. Mereka menggunakan Miracle sebagai hyper carry meta sesuai yang KB juga bilang. Dan ini pergerakannya sangat cepat. Dari Nay ngegangguin. Cuma pakai bayangannya aja. Iya. Tapi emang yang bayang-bayang gitu udah ngeraguin kalo kata temen-temen kita ya. Iya. Pengen sama sekali. Arrow dapetin satu ternyata masih diamankan sama Miracle dari segi jungle monsternya. Top lane Ki masih coba untuk nge-zoning out aja dari bagian pergerakan air-zit yang bener-bener kepotong. Dan Ki melakukan lagi cutting minion-nya bersamaan dengan Smart Michel dan Ejector untuk mengganggu di area bottom lane. Langsung ada pergerakan dari belakangku ayamnya keluar. Trixie dia bakal tumbang persebelat. Diamankan oleh Miracle. Iya. Pergerakan yang sepertinya gak disangka oleh Trixie. Dan mau dibalas kepada Nay tapi gak akan bisa. Flicker sudah dikeluarkan oleh Nay menyelamatkan dirinya dan masih ada turet di area mid lane. Iya bisa dibilang kalo untuk pergerakan rotasi yang kepotong-potong kayak gini. Genvix Arrow Junior bakal sulit banget buat dapetin moment. Karena mereka punya zoe beat dengan selenanya. Mau gak mau mereka harus mainin moment. Sementara di top lane air-zit juga coba untuk membalaskan cutting minion yang dilakukan oleh Solaki. Tapi langsung ada magic double. Hurricane yang digunakan begitu saja pilih terkuayam. Untuk melakukan minion dan ternyata Bymax masih bisa bertahan. Dan dapatkan joe juga. Poling star pun dapetin bondi ada belakang. Dan bahkan double kill daripada seorang zoe beatnya. Kabur. Air-zit mencoba untuk mengejar kali ini. Bahkan udah dapet trap dipasang. Ro belum dilontarkan tapi udah ketahuan di depan sana. Ada seorang zoe beat yang masih nge-zoning out aja di bagian bump. Iya posisinya gak enak banget untuk Reka eSports nih. Tanpa adanya flicker gak bisa kabur kemana-mana setup. Yang sebenernya terlalu offside dari Reka eSports. Satu persatu digerogoti oleh Genvix Arrow Wolf. Dan mungkin ini karena udah siap juga ya. Semuanya udah ada di area mid lane. Semuanya ketika sudah melakukan inisiasi. Di arah tengah. Nenya tuh ke depan sendirian gak punya flicker untuk kabur. Ultimate pun gak bisa mengenai siapapun. Zaman Force terbang kesana kemari. Tapi sayangnya positioning dari Moon yang terlalu depan. Bersamaan dengan mungkin pergerakan dari Selena yang begitu bebas. Karena dia purify juga sih. Gak bisa disalahkan karena dia butuh banget untuk menghindari RAW. Apalagi nanti di late game kita gak tahu apa yang terjadi dengan adanya Selena. Kita tahu sendiri Selena adalah tipikal hero yang bener-bener ngeselin banget untuk diambil. Dan itu bener-bener alasan kenapa Selena sering banget untuk di band. Nah kali ini kalau misalkan melihat dari rotasi. Airzid juga masih belum mau ngambil risiko untuk mengganggu seorang key. Arrow dilontarkan. Belum ada target yang optimal nih. Hanya menghindari arrow-nya begitu saja. Mendapatkan informasi yang cukup mahal. Amir Ekel sementara itu. Coba untuk mengamatkan objektif gold buff juga. Untuk snowballing terlebih dahulu. Windblow keluar juga kali ini dari win strong-nya. Coba untuk dipaksa dan tentunya belum ada impact maksimal. Karena belum ada yang diambil sama sekali dari segi skills-nya. Dan Airzid muncul begitu saja. Flick out ke arah belakang. Coba untuk defense terlebih dahulu tapi gak mampu. Karena tu rate-nya udah dilontarkan dengan cepat saja. Ditumbangkan dengan cepat tanpa adanya konteks. Iya semuanya udah langsung komit juga. Dari arah Rekai eSport ingin mengamankan satu objektif di arah top lane. Dan sayangnya di sini pergerakan Hurricane Vestero terlalu tertinggal. Dan Airzid-nya masih bisa kaburkan. Saya tidak bisa soybean. Sabar banget. Dengan sangat cepatnya dia nge-finish. Dan backup pun gak bisa untuk mengarah ke arah Airzid. Slicker pun gak punya. Ya percaya kali ini fatal links keluar Hurricane Dance bakal di-cancel. Begitu saja Ney-nya bakal mundur. Dan masih ada wind strong-windblow semuanya keluar. Untuk Cubans damage terlalu sakit Miracle baru datang. Riksi mencoba untuk ngambil upstore tapi gak bisa. Sakal ini arrow-nya connect tapi Miracle gak bakal bisa. Lanjut lagi. Yap cukup puas dengan satu pick-up yaitu Cubans. Karena ini adalah kunci dari Genflex Arrow Wolf. Cubans. Setelah di-finish Rekai eSport pun fokus ke arah Turret. Walaupun usaha Falling Star Moon dari Triksy gak bisa untuk mematahkan. Inisiasi dari Rekai eSport yang berfokus ke arah Turret di arah Midlane. Bener banget. Mereka langsung bareng-bareng kayaknya mau ngincar turtle objektif. Yang tadi sempet diambil juga sama tim Genflex Arrow World Junior. Dan kali ini kayaknya bakal diamankan sama Miracle. Temporinya kontes 5 hero bener-bener nge-secure banget dari segi turtle-nya. Iya terus-terusan mereka tahu apa yang mereka fokuskan yaitu objective gaming. Mengingat mereka pakai 3 match. Harus bermain cepat. Jangan sampai dirontokin sama yang namanya Cubans dari late game. Terus ada triksi juga. Udah ada Feather of Heaven ini tentunya dari Miracle. Tapi dia belum mengamanin Pillager X ataupun item jungle level 2-nya. Yang membuat dia sebenarnya masih enteng banget lah buat di takedown. Walaupun sebenarnya dengan adanya Feather of Heaven ini bakal sulit banget. Kalau seandainya ada Zaman Force. Jadi mau gak mau. Untuk Teamfight Gamefix Arrow Junior kayaknya harus lebih sabar dulu. Menunggu Zaman Force-nya keluar. Tapi Miracle bukanlah tipikal player yang mengeluarkan ultimate. Untuk hal yang sia-sia tapi kali ini udah mulai. Masuk ke darah depan. Same banget arah bottom lane-nya. Just tengah darah langsung keluar dari ney-nya juga mungkin bakal ada perfect match. Connect satu hero langsung ada pergerakan patah link. Siahuriken dan defensive gak bisa menggerak arah belakang. Miracle bakal terjebak di depan sana. Masih ada retribution dan key-nya datang. Tapi yang diincar adalah seorang ney. Satu untuk satu tapi bukan pertukaran yang baik kali ini. Untuk Team Gamefix Arrow Junior karena Qubins yang tumbang. Iya. Pertukaran antara core dan juga tank gak menguntungkan Gamefix Arrow. Udah dua kali Qubins di takedown. Dan mengakibatkan tetap damage build terbesar dari Gamefix Arrow. Sekarang gak ada. Mengakibatkan gak bisa nge-defense bukan gak ada. Hero-nya connect tapi kali ini di belakangnya ada Bymax. Mencoba untuk menyelamatkan seorang Miracle. Iya. Reka is for takedah. Reka is for tak terhentikan setelah satu persatu mereka dapatkan Touret. Pick off dan... Goldnya beda. Goldnya langsung beda sih. Serius. Ini entah kenapa kayak nge-swingnya juga jauh banget. Dan walaupun tadi yang kejebak adalah Miracle. Tapi Zoe Beatnya fokusnya ke ney. Dan ney-nya tuh udah kayak siap. Oke, oke. Di belakang ada key. Mau gak mau kalau misalkan untuk meng-cover badannya Miracle. Dia pasang badan aja. Dia dilontarin aja. Dia kayak mengorbankan nyawa hanya untuk Miracle yang bisa selamat. Yes. Pumbo yang sangat bagus juga deh Reka eSports. Mereka merespon gerakan yang mungkin kita gak sadari ini adalah 4 versus 5 di arah bottom lane. Dan ketika dari RZ-nya fokus ngelakuin speedpus di arah top lane. Mereka eSports mereka berani banget. Mereka tahu apa yang mereka miliki. Dan fokus terhadap objektif selanjutnya. Tartal dua kali mereka amankan. Semakin menjauhkan network mereka dari Genflix Arrow Wolf. Ambil 4.000 perbedaannya. Belum lagi kalau kita ngomongin masalah Valenya belum ngelakuin setup yang benar-benar matang. Dan kalau misalkan kita udah ngomongin level. Jadi level 9 artinya udah ada dua level yang diambil dari segi skills-nya. Entah mungkin KB juga belum melihat ada warna biru disini dari Moon-nya sendiri. Atau mungkin dia emang gak ngambil ke arah sisi. Tapi dia ngambil damage semuanya. Full ke damage. Fokus karena early. Gimana mereka bisa ngeharas habis-habisan tentunya. Apalagi mereka butuh banget damage burst untuk ngamanin few beans. Apalagi... Oh, Key-nya udah terkena damage yang cukup banyak di arah belakang. Benar-benar full damage ini kayaknya. Iya. Dan Key langsung menggunakan flickernya untuk kabur. Yang berarti untuk next battle-nya. Dia gak bisa inisiasi flicker dan nge-eject salah satu pemain dari Reka. Ini masih jadi masalah. Hati-hati. Hati-hati. Perfect match. Kena dua. Fatalix. Langsung semuanya kombo masuk ke dalam sana. Tapi mencoba untuk bertahan. Gak bakal bisa. Hands of the ball first juga gak bakal bisa. Tapi menemukan satu dari main-nya. Di belakang Rixie-nya kedorong. Kita saja dengan way of dragon masih ada purify. Dan magic tap war. Rixie-nya kedapetin satu. Double kill bahkan dari candence offensive. Cubans dapetin miracle. Tapi moon-nya di belakang. Windblown. Boom. Gak ada damage-nya. Hati-hati juga sama windblade. Karena itu semuanya bener-bener ada damage. Gak ada yang CC dari moon-nya. Iya, boom. Siakalaka. Reka e-sport terlalu nepsong sebenarnya. Karena inisiasi yang mereka lakukan. Itu damage terbesar yang mereka dapatkan. Itu adalah dari turret. Bahkan ney yang awalnya ini kita lihat. Inisiasi yang bagus banget sebenarnya. Walaupun mereka gak bisa ngedapetin inhibitor. Terus susah ney-nya itu dimakan sama turretnya. Trixie mencoba untuk ngambil lini belakangnya. Tapi magic tap field. Requiem dari Baymax. Itu ngehentiin semuanya. Cubans bisa bergerak dengan bebas. Dan mengicar langsung ke arah miracle. Ini bahaya sih kalau snowballing serius. Karena Kari ya. Kita omongin Kari level 14 juga. Sama levelnya dan ney-nya udah mulai muncul. Damagenya sakit banget. Baru loncet dengan phantom step RZ. Juga coba untuk ngambil di lini belakangnya. Mungkin ingin banget nyulik ke Qubins. Apalagi Qubins yang masih belum punya purify. Iya ini ada kesalahan dari Rekai Esports. Ketika mereka gak fokus ke arah turret lebih dahulu. Dari awal mungkin kalau perlahan. Tapi pasti itu turret yang sedikit lagi jebol di arah bottom lane. Tapi rupanya karena berfokus untuk ngamanin pick off demi pick off RKI Esports. Harus mereset. Gak mendapatkan inhibitor. Dan Lord yang pertama di lane of down sudah hadir. Semuanya berkutat di area Lord. Begitu pula dengan Gentrix Arrow yang sudah bersiap di area Bash. Terus-terusan dan Abyssal Arrownya connect terhadap fail. Gak ada inisiasi tambahan. Rupanya menunggu timing yang tepat. Momen yang tepat untuk kedua tim. Iya dan kali ini masih recall-recall dari Ney nya. Coba untuk mengganggu-ganggu saja. Joe udah mulai masuk ke depan sana. Uri Candance nya udah ready. Keluar. Langsung dari perfect match Lord. Jadi amat kadang-kadang cepat. Patal Link. Jangan kena cap-cap air zit. Way of Dragon dapetin satu kadang. Udah gara purify. Uri Candance on defensive mencobrol bertahan. Air zit. Tapi kena damage terlalu banyak. Niai juga sama. Perfect match. Coba untuk menunggu dia. Kena belakang damage datang. Langsung execute. Dapetin seorang Cubans. Beltri Quayen. Kini yang mencoba untuk bertahan. Kali ini masih ada Smart Mishly dikejar. Wow di belakangnya. Falling Storm Moon. Dapetin satu. Row nya keluar. Masih mencoba untuk bertahan. Dengan Magic Thumb nya juga Miracle. Mencoba untuk mainin Zaman Force di area depan. Rixi. Masih punya absurd damage. Tapi terlalu sakit damage-nya daripada seorang Miracle. Dengan true damage dari satu item Kalamity Reaper. Yes. 481. Dan rupanya permainan yang sangat ciamik dari Miracle. Geser kanan, geser kiri. Kronodis yang sangat tepat. Tapi mungkin yang boleh kita saksikan adalah dari Cubans. Itu bagus banget. Dia ngedelay waktu kematiannya. Bahkan ngetrade 2 kill sebelum dia tumbang. Bener banget. Penter yang sangat bagus. Tapi sakit banget sih. Itu liatin key nya langsung tumbang. Begitu saja Miracle nya masih bisa bertahan. Dan masih ada Magic Thumb. Row Connect langsung dihajar BMX nya. Tapi kali ini bye bye Miracle. Sendiri di depan sederah. Apilih Lord nya. Langsung ngegebukin ke arah base nya. Tidak bisa. Dan ternyata masih bisa bertahan dari Cubans. Moon juga terjebak di depan sana. Akhirnya windblownya keluar dengan sisi yang bagus. Tapi ternyata gak ada backup di depan sana. Moon bakal tumbang sendirian. Airzid muncul lagi di depan sana. Coba untuk ngamanin buff nya. Digangguin begitu aja buff nya diambil. Way of Dragon tapi masih ada purify. Airzid masih terlalu sakit di depan sana. Perfect match keluar dari aplikasi minder. Dan ney nya bakal mundur. Aplikasi minder. Unperfect match. Shock aku. Oh iya. Swap ke kanan. Iya makanya. Swap up. Aku lumayan shock gitu kan. Tapi ini luar biasa banget dari Netflix Arrow Wolf. Mereka berhasil untuk mendefense base mereka. Dan hanya kehilangan satu inhibitor di arah bottom lane. Ketika Lord hampir saja. Dan itu mungkin keuntungan adalah Cubans masih survive. Bisa mendefense dan menghancurkan Lord secara cepat. Kalau Cubans itu gak ada. Itu bisa jadi masalah besar untuk Netflix Arrow Wolf. Satu persatu pun tumbang dari mereka esports. Lagi dan lagi. Terpikap dengan sangat cepat pula. Sekarang damage dari Cubans. Itu udah sakitnya luar biasa. Mau masukin menit kerjaan 12. PR nya tinggal satu sih. Manage untuk purify nya doang paling. Kalau dari aku pribadi ya untuk Cubans. Karena kalau ngomongin masalah kari di late game. Untuk dari segi damage kita udah gak perlu tanya. Tapi untuk dari segi purify. Keamanan dia sendiri. Apalagi di sana ada magic thumb. Ada juga dari way of dragon. Ada fatal links bahkan. Banyak banget. Sisi-sisi yang bisa mengganggu pergerakan dari Cubans. Dan Cubans ini harusnya otw ke Queen Swing sih. Paling amannya. Paling amannya ya. Karena dia butuh ini. Dan Miracle ini paling tajir juga. Masih menjadi top network dari antara dua tim ini. Tapi mengganti di belakangnya Cubans sedikit banget sih perbedaannya. Sekarang. Mungkin kalau dilihat. Dari tim Gandalf Xero Wolf. Mereka juga membutuhkan setup lagi. Damage tambahan lagi. Karena. Sekarang ngandalin Cubans doang gak bisa. Dan Blade of Despair baru saja dikantongi oleh Ki. Oke. Arrow. Coba untuk ngecek-check. Bagus banget sebenarnya dari Zoibit. Karena dia ngeluarin Arrow di antara bebatuan. Yang membuat itu kayak. Agak sedikit jadi surprise juga. Jadi untuk checking busnya lebih apa ya. Lebih ngasih efek kejutan lah. Untuk tim Rekai Sport sendiri. 50 detik sebelum Lord yang kedua. Tentunya ini bakal jadi taruhan untuk kedua tim. Zoibit udah mulai muncul lagi. Row nya dikeluarkan lagi hanya untuk seorang Ney. Dan udah mulai ketahuan. Joe nya juga sama. Terkena slow effect. Dan bahkan buff nya harus diamanin. Row lagi keluar. Coba untuk mengincar dari Ney nya. Ada flicker di depan sana. Tapi belum mau digunakan untuk melakukan Fatal Links. Karena dia tahu purify nya udah ada lagi dari seorang Cubans. Rekai Sport. Rekai Sport. Mereka harus bermain lebih berhati-hati tentunya. Kalau satu ke pick off. Ini bisa digeruduk masa langsung base dari Rekai Sport. Walaupun sebenarnya Rekai Sport. Mereka bermain dengan sangat apik. Dengan mengontrol tiga lane nya. Karena mereka masih punya Touret kedua di atas top lane. Dan bahkan di mid sama arah bottom lane nya. Touret pertama pun belum hancur. Jadi ketika Genflix memenangkan pertarungan pun. At least Rekai Sport masih punya waktu untuk set up ulang. Oke Lord yang kedua. Udah mulai muncul tentunya Lord yang di Enhan ketika tadi menit ke dua belas. Langsung coba unduk di NG sepertinya. Coba unduk di inisiasi Mir Echol. Udah punya Immortal juga. Double buff. Aman seharusnya di area belakang Rauh. Hanya keluar saja. Belum ada target atau check map yang kelihatan dari segi Genflix Aral Junior. Mali hampir saja mengenai ke orang Airzid juga Joe. Udah mulai muncul Ney Anihilet. Coba untuk ngecicil-cicil aja memberikan ngambil upshot damage nya juga. Masih ditahan. Bamax punya regen yang tinggi. Arrow oh my god. Apa yang terjadi? Aya Naon. Kenapa bareng kan? Masalahnya syok gitu kan. Itu arrow nya kena cbret. Tempas banget sama Paus. KB mirip Gashen ya? Rambutnya doang. Gimana sih? Gini kan? Lihat kesana. Lihat kesana. Udah ini mirip banget mirip KB. Matanya. Hanabi. Ya ini mah budhe dong. Kan cewe. Kan cewe. Ya kan? Matanya tuh kayak tajem kayak Hanabi. Weh. Hanjo. Ini kita. Susah matanya. Biru dong warnanya. Colok dulu. Jangan dong. Cuma dua matanya. Oh iya. Harit. Harit. Ini yang tadi dipakai ya. Dipaus karena Haritnya mau tampil disini katanya. Enggak gitu sih. Aku juga kaget. Tiba-tiba kena arrow dan ternyata pausnya katanya dari pihak mereka. Iya. Oh. Iya. Wow. Enggak denger tadi budhe. Enggak. Oh aku denger soalnya. Oh ya udah bagus deh. Oh bagus. Ya bagus. Oh maksudnya kasih informasi. Iya bagus banget. Dan. Kalau kita tebak-tebak nih Be. Tadi kan episode arrow nya kena tuh. Yang kena? Miracle. Miracle. All in gak ya? Aku juga kepo sih. Itu lagi momen Lord. Makanya kita kayak what happened. Oke. Bakal di commit gak? Mereka mau maju semua ke Miracle apa enggak? Kalau ngeliat dari posisi nih yang agak jauh sih seharusnya iya sih. Karena kan nih mau gak mau kalau mau melakukan Fatal Links kayak harus dempet sama Miracle nya dulu kan buat cover. Berarti bisa survive gak? Soalnya kan Selena udah punya NOD. Dimana pastinya. Damage nya juga udah ada. Damage nya udah ada. Untuk regen juga bakal kepotong. Tapi immortal. Immortal. Immortal dan. Jangan lupa bahwa masih ada zaman force yang belum dikeluarkan. Dan hari tipikal hero yang bisa nge counter offensive dengan cepat. Jadi masih ada. Ada chance. Ada kesempatan untuk survive dari epistle arrow yang kena dari Selena. Tergantung dari windblown nya Moon. Oke tergandeng ya dari. Tergandeng. Back up, back up-annya. Dari follow up nya juga dari sisi Genfixero Wolf. Apakah mereka siap berada dekat situ. Flickernya ada apa enggak. Apakah dikomet atau enggak. Dan kalau gak ada Miracle. Mungkin yang bisa diandalkan dari damage nya itu. Baymax. Baymax ya. Kalau kena. Kan ada purify tadi. Itu si PR sih. Serius ini bakal jadi PR banget. Kita pasti menunggu untuk momen. Momen saklar seperti ini ya. Sakral. Oh sakral. Saklar mah itu. Ceplekan. Iya makanya. Bukan colokan saklar bukan yang mati nyala ya. Itu dah pokoknya. Ya itulah pokoknya listrik. 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 Pokoknya Yudora. 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 Oh iya iya iya. Kaja beda lagi. Beda beda. Sama sih. Petir ya. Ceder. Ceder. Ini kan udah masuk ke light game ya Be. Semi. Semi light game. Masih mid game sih tuangannya. Menit 14. Oh baru 14. Baru 14. Masih ada kesempatan. Tapi kalau di direct lebih lama lagi. Mungkin lebih menguntungkan dari sisi Genfixero Wolf. Jelas jelas banget. Supresnya lebih banyak. Karena kan ada Akai tuh. Akai bisa aja loncat terus langsung hurricane dance juga bisa. Serrrr. Terus juga kalau kita ngomongin masalah Arrow ya Arrow gak perlu ditanya lah. Dia bakal selalu jadi kejutan. Makanya tadi kan kita terkejut juga. Tiba-tiba kena Arrow. Maksudnya dari banyaknya target menekel yang kena. Itu dia. Aku bingung disitu. Dan tebakannya pas banget ke bus. Iya tebakannya ke bus. Apakah memang kayak. Dia pengen ngecek di bus itu ada Moon atau enggak. Karena kan yang biasanya di bus itu. Pasti support. Iya. Tapi ternyata yang di bus itu adalah miracle nya yang nunggu. Itu yang aku juga kaget. Ternyata Moon nya nunggu di sisi lainnya. Bener. Dia belum menunggu di sisi lainnya. Jadi kayaknya keduanya terkejut juga ya. Terkejut terkesima. Dan kita bakal langsung lihat ini yang akan terjadi di light game kita. Jangan terkejut kejut. Tiga. Dua. Pegang jantung kalian. Oke dan ini lagi yang terjadi. Langsung Bimax nya. Sekarat tapi harus tumbang. Mana 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 di bawah ternyata. Erzit juga kelihatan. Miracle nya udah tumbang begitu saja. Bimax nya juga tumbang. Trixie takutin satu. Lihat Erzit di depan sana. Tapi gak ada minion nya. Joe juga udah mulai datang. Erzit diganggu. Ejector karena depan sana. Cubins tapi tumbang di sisi lainnya. Trixie mencoba untuk melakukan defense di area tengah saja. Wow dan rupanya ini dari miracle. Skenario kita tidak berhasil Be. Miracle nya tumbang gak bisa diselamatkan. Karena dia punya immortal. Dan tapi ini berita baiknya adalah. Lord nya masih ada. Lord nya masih hidup. Tapi Cubins juga tumbang. Dan Cubins kayaknya tumbangnya barengan sama Miracle gak sih. Karena detikannya sama. Trade nya antara kedua core. Di sisi lain Erzit. Mencoba untuk menjadi red. Tara bottom lane sayangnya gagal. Karena minion nya habis gak ada. Dia bisa dilakukan oleh Erzit. Dan dibalas kalian di generis Arrow Wolf. Mulai menukarkan objektifnya. Mendapatkan objektif di arah bottom lane. Mulai nge-push 3 lane nya. Nge-set ulang. Dan mereka mulai nge-zoning di bagian Lord nya. Karena mereka tahu. Kari di light game bener-bener mengerikan banget. Turet limit juga mungkin bakal jadi sasaran selanjutnya. Cubins udah pede banget sih. Lihat Arrow nya di belakang bener-bener nge-handle semuanya. Pergerakan dari tim Gampings Arrow Junior. Bener-bener matang banget. Ki ditendang dengan Way of Dragon. Tapi mencoba untuk berusaha. Masih ada Immortal juga. Perfect match dapetin satu. Cubins ternyata menghindari Fatal League dengan sangat baik. Meksiko masih mencoba untuk menghindar. Veltrico Aeno belum dikeluarkan. Masih mencoba untuk main-main aman. Zoe beat One Arrow nya lagi. Gak ada purify untuk 65 detik ke depan. Ya, LCTC lain dia berusaha memisahkan dari kit. Dari teman-temannya Way of Dragon. Tapi sayangnya tanpa adanya kipun. Reka Esports belum bisa menculik atau ngelakuin pick-up terhadap Gen Flix Arrow Junior. Semuanya nge-septal dengan sangat baik. Tarik ulur yang sangat ciaming. Tapi dari bottom lane. Ini posol ini sudah becah. Kayaknya pakai flicker kabur. Tapi tidak bisa. Gak bakal bisa kemana-mana tentunya. Karena ada dua hero di depan sana. Bimax mencoba untuk menghindar. Kalian 1000 pounder keluar juga. Joe bakal dipaksa untuk mundur. Tapi ini bakal jadi creating space untuk Reka Esports. Mereka bisa mengamankan Lord dengan cepatnya. Hal ini coba untuk bertahan terlebih dahulu. Dicicil-cicil manja. Moon udah mulai muncul. Kena Miracle falling star Moon. Dia keluar lagi. Dan kalian bakal langsung diubahkan begitu saja. Miracle tumbang. Langsung mengintir ke arah belakang. Kalian masih ada satu pergerakan dari Winter Truncheon. Zoibitnya tumbang. Luar terdiamankan begitu saja. Sama seorang Moon di arah belakang. Trixie bakal diincir. Masih ada purify. Tapi kali ini falling star Moon-nya masih cooldown. Masih menunggu bermain-main Upsort juga dengan Stardust Dance. Falling star Moon gak kena siapa-siapa. Trixie benar-benar dimainin dengan slow effect daripada seorang Ney. Dipaksa untuk mundur. Joe datang. Thousand pounder gak kena siapa-siapa. Dan lihat windblownya kena dua. Hoho. Irreka Ismort mereka siap untuk menghadapi. Mungkin mereka tahu akan adanya kontes di sisi itu. Semuanya berdekatan dan bisa berdekatan sama Lady. Cubins gak punya perifatan yang sudah mulai muncul. Masih ada pergerakan lagi. Fatalingsnya dapetin satu. Dikendasi bed setiap di arah belakang. Ditabrak juga RC-nya mencoba untuk mundur. Falling star Moon kena ke arah Bymex-nya mencoba untuk mengincar. Karena Cubins sudah satu hit lagi. Bakal tumbang lagi Cubins-nya. Bymex save the day. Langsung dilontarkan dengan ejector. Disyuntur oleh Ki. Tapi di belakang sana. Coba untuk ditahan Lord-nya terlebih dahulu. Miracle-nya baru bangun. Dan coba untuk kembali ke area land of down. Arrow-nya connect. Masih ada ejector. Nenya datang. Tentunya masih ada perfect match. Dan masih ada smart missile juga. RC-nya dipaksa untuk mundur. Bakal tumbang. Mega kill diamankan sama triksi. Tumbang lagi. Ada turret di mid lane yang harus down. Iya. Tapi berita baik untuk Elvis Arrow. Mereka berhasil untuk men-event space-nya. Walaupun ada Lord yang datang. Lord yang kedua tentunya lebih sakit lagi. Tapi karena reka esports. Mereka udah sekarat semua. Resource skill-nya udah habis untuk commit ke arah Q-Bears. Gak ada yang bisa untuk all out ke arah base-nya. Dan Canflix Arrow Wolf sekarang masih bisa bernapas untuk menahan base milik mereka. Reka esports di sisi lain harus nge-setup ulang. Balik dulu nungguin Baymax dan juga RZ. Iya. Butuh banget reset dan mungkin ini akan ke drag lagi lebih lama. Karena begitu sulitnya untuk reka esports ketika mereka ingin melakukan push lagi. At least butuh bantuan Lord. Lord masih lama. Dan ingat ini masalah Harid juga bakal jadi susah banget kalau seandainya dia dapetin momennya lagi. Karena kan kalau misalkan kita ngomongin masalah di late game Harid juga bisa banget untuk survive satu lawan lima. It's okay. Pause lagi. 19 menit ins. Oh iya juga. Pause yang kedua. Pause yang kedua. Tapi buat teman-teman semua gak apa-apa karena dari tim itu punya hak untuk melakukan pause sebanyak-banyaknya. Tapi. Sebanyak-banyaknya. Kan tapi bahas asal jumlahnya gak lebih dari lima menit. Di tiap tim, di tiap game. Bentar-bentar lagi di aset ada tambahan PPM. Pause per minute. Tapi beneran gak? Bisa gitu ya. Pause boleh asal gak lebih dari lima menit. Iya sih. Misalnya pertama semenit gitu. Yaudah gak apa-apa masih punya empat menit. Kalau gak ini pause boleh menghina jangan. Wih. Kayak apa? Kayak yang dibosa marah ke kingdom. Musik. Gak ada tulisan pause boleh sih sebenernya. Gak boleh KB gak boleh. Apa kalau gak salah tuh? Berhenti menghina. Oh iya itu berarti menghina. Eh. Mari berkarya. Stop menghina. Mari berkarya. Oh iya aku mikir kembali. Ih heran. Stop berkarya. Apa? Pause boleh. Pause boleh. Pause boleh. Menghina jangan. Ya bener dong menghina jangan. Tapi gak ada kata-kata pause di tulisannya mereka. Ya kan bercanda Bude. Ya kan mereka juga suka bercanda. Gimana? Ya Be. Iya iya. Kan yang di kolom komentar seringnya kan itu ada tulisannya kan. Apa dong? Mongstar bercanda. Tanah tanya. Iya 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 iya. Tanah tanya. Ini nih. Eh ini hero yang gak boleh dipakai. Jadi dia manggung disini sekarang. Manggung. Zaz tidak bisa dimainkan. Apa terus Nightmare Spawnnya jadi mic ya. Ini jilong. Jilong. Hero yang sebenarnya bisa pakai hyper carry. Tapi di epicnya. Serius sih. Serius boleh boleh. Tapi tau gak sih. I'm not epic nih. Kan aku solo player pengen terus. Maaf ya. Kalian solo player pasti tau kan perasaan nya. Susah tau gak sih. Susah banget sih bener-bener. Solo sekarang lagi Bude. Apalagi banyak anak libur sekolah. Waduh, 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 emang BIMAX, tapi sementara ini kita bakal berjalan-jalan di area top lane, belum ada pergerakan lagi dari arrow-nya, ney, yang paling bahaya sih sebenarnya ney-nya sih. Menurutku bakal ditahan sih, kalau gak ada pick off yang terjadi, semuanya bakal nge-hold sampai bisa fokus, at least ngelakuin split push, atau nungguin Lord-nya, pokoknya gimana caranya, kasih pressure, nungguin timing yang tepat, momentum juga buat rekaya support. Karena walaupun di sini game fix arrow-nya punya kesempatan yang sangat besar, mereka gak bisa nge-setup dengan mudah, at least nungguin yang namanya bisa arrow, atau hero candence yang on point, atau ejector, tapi itu semuanya kan kayak gambling banget gak sih? Inisiatif, inisiatif ya bener-bener sih. Inisiatifnya tapi gak bisa pasti, beda sama way of dragon, beda sama halnya dari ney punya perfect match, areanya bisa lebih mudah, kalau game fix arrow-nya mereka nge-setup pun lebih susah, Jadi game fix arrow-nya lebih memilih untuk menunggu dan meng-counter apa yang akan dilakukan oleh reka. Ya, plus kalau misalkan kita bisa melihat di sini kayak Lord-nya akan berada di bottom-land. Sesuai dengan prediksi. Ya, PR-nya adalah kalau misalkan Lord-nya di bottom-land mau gak mau, berarti game fix arrow-nya jr. bakal menguasai bottom-land karena mereka kehilangan turret, mereka ada super minion dan mereka harus nge-push terlebih dahulu. Dan kalau segi item semuanya udah full item, udah pada tajar melintir menit 21 masuk karena late game dan semuanya udah berkutat di area Lord-nya. Yang menjadi masalah adalah apakah di sini reka e-sport mereka berani untuk inisiasi duluan karena tinggal beberapa detik lagi. Lord-nya cukup berbahaya sih kalau reka e-sport yang mulai duluan karena Lord-nya. Lord ke-3 loh. Itu dia, lama banget karena damage dari reka e-sport sekarang bisa dibilang sama Lord ya gak akan secepat itu untuk attack down Lord. Harit juga bukan tipikal hero yang buat ngambil Lord dengan cepat itu di luas ke-3. Berbeda sama Cubans kan? Beda banget sama Cubans. Apalagi dia ngejual sepatu, amanin golden stuff dan sekarang kayak makin sakit lagi, makin pedih lagi kalau dari Cubans-nya sendiri. Udah pake potion? Iya. Minum jamu strawberry. Jamu? Dia minum jamu. Oke, heptasis dari Ki. Untuk nambahin damage ke-2, mungkin untuk nonjokin ke arah Airzid biar lebih tajam juga dari segi damage-nya. 1600 damage magical, kayaknya gak cukup karena itu burst damage tipikalnya bukan damage per second. Iya, tapi aku gak tau sih, apakah ini sebuah bait untuk Candice Raw keluar dari bug-nya karena Lord sudah dicolek-colek. Setengah barang kelihatan begitu saja, Raw keluar, belum ada trap yang follow up di depan sana. Hanya ngasih Abyssal Mark saja, Cubans sudah mulai datang setengah bar lagi dan keluar ternyata dari Nenye-nya di cancel dari perfect match. Thousand Pounder. Depan pilihan yang tepat tentunya. Depan pilihan yang tepat, Joe hati-hati, Raw-nya keluar begitu saja, Huriken dan sekarang Nenye-nya bakal coba untuk dipaksa untuk mundur. Tapi udah ada satu source kill yang keluar untuk Joe-nya sendiri. Langsung keluar lagi dari Magic Time, Cubans sudah menggunakan satu purify-nya. Nenye udah mulai datang, apakah bakal flicker ke arah depan, Fatalings yang belum digunakan. Thousand Pounder lagi connect ke arah satu hero saja, Trixie mengincer ke arah seorang Miracle. Miracle Absorb-nya hilang dan Immortal-nya tapi masih ada. Trap-nya bakal mulai muncul lah nih. Leater-nya bakal connect begitu saja. Dan ternyata di belakang sana ada satu pergerakan yang di cancel. Miracle di ejector, Immortal-nya pecah. Masa ada fail requirement, dapat dengan satu key-nya bakal dipaksa untuk mundur. Dan LC, save the day. Again, lagi dan lagi. Momen yang begitu mengejutkan. Ini tarik ulur yang sangat banyak.